Polores Tual Maluku gelar patroli Holtom Kamtip Mas dengan mendatangi langsung warga di desa-desa yang berada di wilayah hukum Polores. Selain untuk menjaga ketertiban, patroli ini juga turut menyosialisasikan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19, dan mengimbau warga segera melakukan vaksinasi demi terciptanya kekebalan kelompok. Dengan menggunakan kendaraan bermotor R2, sejumlah personel kepolisian berkeliling ke desa-desa yang berada di wilayah hukum Polores Tual Maluku, patroli dipimpin langsung ke Polores Tual AKBP Dax Imanuele. Kegiatan polisi masuk desa ini disebut patroli Holtom Kamtip Mas. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Polores Tual dalam upaya menjaga situasi tetap aman dan nyaman. Setiap desa yang didatangi, petugas langsung melakukan dialog dengan masyarakat. Mereka menerima masukan hingga keluhan masyarakat terkait kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah desa. Kita melaksanakan kegiatan patroli Holtom Kamtip Mas. Kalau sesuai dengan kata-katanya, Holtom adalah berbincang-bincang. Saat ini kita melaksanakan kegiatan Holtom kita. Sasaran kita hari ini adalah di desa Vidita. Karena memang kita programnya, tiap minggu kita putar, kita masuk ke desa-desa untuk menyampaikan pesan-pesan kamtip mas kita terhadap masyarakat langsung yang ada di desa, baik itu perangkat desanya maupun perangkat-perangkat masyarakat yang ada. Sehingga kita bersama-sama kepolisian dengan masyarakat, kita bisa menjaga harkam tip mas secara sinergi. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin. Kegiatan dilakukan tiap minggu. Hingga kini sudah tiga desa telah didatangi petugas flores Tual, yakni Ohoy Lilir, Tual, dan Ohoy Viditan. Langkah ini pun disambut baik warga setempat. Setiap situasi kamtip mas di daerah ini, selama ini saya jadi kepala kampung, kepala soa di sini. Setiap ada kejadian yang kami merasakan bahwa kami tidak mampu untuk menyelesaikan, kami selalu kombinasi dengan pangkota kepolisian. Karena ini Polsek Maluku Tenggara. Sehingga selama ini berjalan lancar sampai saat ini. Kegiatan patroli mengusung tema Mari Bersama Katong ciptakan situasi kamtip mas yang aman tertib dan kondusif untuk Indonesia tangguh, Indonesia maju. Selain seruan menjaga kamtip mas, patroli ini juga menyosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 serta mengimbau warga segera melakukan vaksinasi guna mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Dari Tual Maluku Kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua Aladin Sukma melaporkan.